Hai insya pengadilan seluruh tanah air, jumpa lagi di Frequently Asked Questions, dan kali ini bersama saya Ferenika Nila. Di episode keempat kali ini kita akan membahas tentang blacklist atau daftar hitam. Sering banget pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke Direkturat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP terkait tentang daftar hitam. Nah, contohnya seperti bagaimana sih penayangannya apabila penyedia sudah berkontrak dengan mereka itu masuk ke daftar hitam. Oke, di episode kali ini saya gak sendiri? Saya bersama dengan rekan saya, Fika Putri. Nah, Ferenika, mengenai daftar hitam, definisi dari daftar hitam atau blacklist itu sendiri menurut artian umum adalah tindakan sekelompok atau otoritas yang mencantumkan orang, negara, atau antipas lainnya untuk menghindari atau menghalangi hal-hal yang tak diinginkan orang-orang yang membuat daftar tersebut. Daftar hitam dapat mencantumkan orang yang didiskriminasi, dikeluarkan dari pekerjaan, atau dikecap. Oke, nah pertanyaan terkait daftar hitam itu sering banget ya yang masuk ke kita. Contohnya, salah satunya adalah siapa sih yang berwenang menetapkan daftar hitam? Kemudian, kalau sanksi daftar hitam tetap berlaku, bagaimana dengan penyedia yang sudah melakukan kontrak? Apakah kontrak itu akan dibatalkan atau tidak? Pertanyaan ketiga, apakah kontrak otomatis dibatalkan apabila pihak penyedia diketahui melakukan perikatan kontrak di tempat lain yang tidak ada pengaduan? Dan yang keempat, apakah untuk pencabutan sanksi daftar hitam di LTSD setempat juga digasarkan atas keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hitam tetap? Kita akan jawab satu persatu mengenai siapa yang berwenang menetapkan daftar hitam. Oke, jawabannya adalah berdasarkan pada pasal 19, pasal 93, perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya, setelah pasal 3, pasal 12, dan pasal 19, Saturan Kepala LKPP nomor 18 tahun 2014 tentang daftar hitam dalam pengadaan barang jasa pemerintah diatur bahwa salah satu syarat, persyaratan menjadi penyedia barang jasa tidak masuk dalam daftar hitam. PPK dapat memutus kontrak secara setiap apabila penyedia barang jasa membuat, menyampaikan dokumen, atau keterangan lain yang tidak benar. Untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, penyedia barang jasa dikenakan sanksi pencantuman daftar hitam apabila membuat, menyampaikan dokumen dari keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa. Kemudian, sanksi pencantuman daftar hitam berlaku. Dicatat ya, ini penting. Berlaku sejak tanggal surat keputusan penetapan sanksi pencantuman daftar hitam ditetapkan. Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap. PA, KPA, berdasarkan hukum tetap, sebagaimana dimaksud pada nomor? Menerbitkan surat keputusan pembatalan penetapan sanksi dalam daftar hitam. Berdasarkan hal di atas, dapat kita simpulkan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam harus berdasarkan surat keputusan PA, PA. Surat penetapan sanksi pencantuman daftar hitam tetap berlaku sepanjang belum ada pembatalan atas surat penetapan tersebut. Apabila penyedia barang jasa masuk dalam daftar hitam, maka tidak berhak ditunjuk sebagai pemenang lewak dan tidak berhak menandatangani kontrak. Dan apabila penyedia barang jasa yang masuk dalam daftar hitam terlanjur menandatangani kontrak, maka PPK wajib memutus kontrak secara setihak. Kemudian untuk kontrak-kontrak yang lain, dan ditandatangani setelah penetapan sanksi daftar hitam, maka seluruh PPK berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepikap. Apabila terdapat penyedia barang atau jasanya melakukan atau masuk dalam daftar hitam. Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam oleh PA-KPA didasarkan oleh putusan pengadilan yang berkuatan di pukul ketat.